Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ekspresi Violet Sade berubah jelek. Dia mengerutkan alisnya. Dia melambaikan tangannya, membentuk segel tangan, dan membantinya ke depan. Dengan satu serangan, dia menghancurkan lawannya. Sebuah prasasti batu besar runtuh dengan suara keras dan berubah menjadi retakan. Namun, itu sia-sia. Batu-batu yang pecah perlahan-lahan berkumpul kembali. Keruntuhan itu menari-nari di udara lagi, membentuk batu-batu besar yang berdiri tegak di depannya. Prasasti batu itu bagaikan hutan yang membentang sejauh mata memandang. Alis Violet Sade bertautan rapat. Ini adalah formasi. Lebih jauh lagi, ini adalah formasi yang terbentuk dengan menggabungkan semua urat roh di bawah tanah. Siapa sebenarnya ini? Anda benar-benar memiliki prestasi seperti itu dalam formasi susunan. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Sekalipun dia adalah juara triple crown, dia tidak dapat dibandingkan dengan Ye King Yu dalam hal formasi. Tampaknya dia harus mengerahkan segenap tenaganya untuk menghancurkan formasi ini. Namun, pada saat itu, suara dengusan dingin terdengar antara langit dan bumi. Bahkan ada mata yang muncul di sembilan surga. Itu adalah ilusi mata dengan tanda-tanda reinkarnasi di atasnya, yang memancarkan cahaya misterius. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Kau tidak bisa melarikan diri. Sialan, itu suara anak itu. Ekspresi Violet Sade berubah jelek ketika dia mendengar itu dan melihat mata di langit. Itu Lin Woody. Lin Woody datang untuk membunuhnya. Lawannya tidak berniat melepaskannya. Dia menggertakkan giginya. Berengsek. Dia meraung, berbalik, dan pergi. Dia terluka parah dan bukan tandingan lawannya. Dia harus melarikan diri. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dan mengirim pesan ke Valet Mansion untuk meminta bantuan. Semua orang di Valet Mansion, keluarlah dan hentikan Lin Woody dengan sekuat tenaga. Rumah Valet. Semua orang menunggu, tetapi mereka tidak terburu-buru. Ini adalah serangan dari Triple Crown Champion. Serangan itu mengerikan dan benar-benar sangat jitu. Mereka hanya menunggu berita kemenangan. Namun, pada saat itu, suara lonceng bergema dari kedalaman Valet Mansion, bergema melalui sembilan surga. Semua orang menatap ke langit. Para tetua juga melangkah maju, wajah mereka serius. Apa yang sedang terjadi? Suara lonceng hanya terdengar ketika terjadi keadaan darurat besar. Siapakah yang memicu bel tersebut? Tepat saat mereka merasa bingung, terdengar suara gemuruh dari langit. Zifu, semuanya, dengarkan perintahku. Bergeraklah dan hentikan Lin Woody. Ini adalah suara pemenang Triple Crown. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sang juara Triple Crown begitu jengkel? Apa yang telah terjadi? Apakah Lin Woody kembali? Apakah ia melawan juara Triple Crown? Apakah dia tidak mati? Semua orang tercengang. Tiga tetua tertinggi juga berjalan keluar, dan ekspresi mereka sangat jelek. Mungkinkah Lin Woody sedang mengejar Raja Mahkota Tiga? Meskipun mereka tidak begitu mempercayainya, itulah yang mereka analisis dari kalimat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa sang juara Triple Crown kalah? Mungkinkah Lin Woody membawa kembali beberapa senjata raja? Jika memang demikian, maka itu akan berbahaya. Lin Woody ini terlalu hina. Lawan dia satu-lawan satu jika kamu punya kemampuan. Banyak orang menggertakkan gigi. Tetua Taisang melangkah keluar dan berkata, Semuanya, dengarkan baik-baik. Kumpulkan pasukan dan berangkat untuk mencegat Lin Woody. Pada saat yang sama, mereka sedang mencari keberadaan penguasa Istana Ungu. Penguasa Istana Ungu juga telah pergi ke makam Kaisar Naga. Sekarang Lin Woody telah kembali, di mana penguasa itu. Seseorang harus tahu bahwa hanya senjata tingkat ekstrim yang bisa menyelamatkan hidupnya. Orang-orang di Purple Mansion bergerak cepat. Satu persatu, para tua-tua, para jenius muda, dan bahkan beberapa orang di perahu semuanya terbang. Kin Sianer juga menerima perintah itu. Dia juga mendengar suara itu. Dia terkejut. Lin Xuan kembali, dan dia baik-baik saja. Tampaknya dia masih mengejar Triple Crown Champion. Sungguh menakjubkan. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Lin Xuan, tetapi dia lega karena Lin Xuan tidak dalam bahaya. Bagaimana dengan mencegat Lin Xuan? Dia tidak tertarik. Dia berbalik dan pergi. Tetua, maafkan saya. Saya sedang tidak enak badan. Dengan itu, ia terbang ke udara dan memilih untuk mengasingkan diri. Apa yang salah dengan Kin Sianer? Beberapa orang tua mengerutkan kening. Seorang tetua tertinggi berkata, abaikan saja dia. Urusan kita lebih penting. Ayo pergi. Dua tetua tertinggi mengawasi situasi tersebut. Seorang tetua tertinggi memimpin banyak ahli ke udara. Selain para tetua tertinggi, ada juga beberapa tetua inti yang sangat menakutkan. Ada juga beberapa keturunan dan jenius. Mereka semua bergerak dengan banyak senjata suci yang kuat. Ada juga formasi. Kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka menutupi langit dan bumi. Mereka hanya perlu menghentikan Lin Woody. Lin Xuan mengejar dari belakang. Tak lama kemudian, dia melihat orang-orang dari Purple Mansion menyerbu. Lin Woody, mati. 130 formasi muncul di langit, menutupi langit dan bumi, menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Semut bodoh? Apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Dia meninju keluar, berubah menjadi Golden Crow Kuno. Api di tubuhnya langsung menembus formasi. 130 formasi langsung hancur. Puluhan ahli alam istana Valet juga berubah menjadi abu oleh pukulan ini. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka menghilang begitu saja. Bahkan sampai kematian mereka, mereka tidak percaya bahwa Lin Woody memiliki kekuatan seperti itu. Mereka telah meremehkannya. Selanjutnya, beberapa tim datang untuk mencegat Lin Woody. Mereka semua dibunuh oleh Lin Woody. Mereka menggunakan api suci yang mengerikan untuk membakarnya. Mereka menebasnya dengan pedang atau menggunakan peta pertempuran surga untuk membungkusnya. Kemanapun dia lewat, tak seorang pun dapat menghentikannya. Di antara langit dan bumi, lautan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, bahkan turunlah hujan darah. Tak ada cara lain. Orang-orang dari Purple Mansion ini hanyalah semut di mata Lin Suan. Namun di mata orang lain, mereka tetap ahli. Banyak ahli dan jenius yang meninggal. Pada saat ini, dunia seakan-akan kiamat. Orang-orang di burit Earth Star menatap ke langit. Melihat fenomena ini, kulit kepala mereka mati rasa. Di sebuah pegunungan, sekelompok orang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Dia adalah tetua kelima dari Purple Mansion. Dia memiliki tiga penerus dan 72 orang jenius ulung di sisinya. Selain itu, ada lebih dari 500 ahli. Mereka memiliki 300 formasi di tangan mereka. Ada juga 16 senjata suci yang menakutkan. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki banyak harta dharma di tangan mereka. Tim seperti itu meliputi langit dan bumi. Mereka pasti sangat kuat. Selama Lin Woody berani datang ke sini, mereka akan mampu menghentikannya. Mereka bahkan bisa mengirimnya ke neraka. Seorang jenius berbaju biru bertanya, apa yang terjadi dengan tetua sang? Mengapa juara Triple Crown meminta bantuan? Itu benar. Mungkinkah dia sedang diburu oleh Lin Woody? Mustahil. Seorang pria parubaya lain yang mengenakan jubah tau berkata, pasti telah terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Kalau tidak, dengan kekuatan Lin Woody, bagaimana dia bisa bertarung melawan juara Triple Crown? Perlu diketahui bahwa bahkan seorang kultifator alam getaran cahaya pun dikalahkan dalam satu gerakan. Lin Woody lebih kuat dari sinar matahari. Setelah tiga gerakan, dia pasti akan mati. Tidak peduli apa, mereka harus menghentikan Lin Woody. Kata tetua kelima di depan mereka. Cahaya yang sangat menakutkan melintas di matanya. Tiba-tiba, aura dingin yang menggigit datang dari depan. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan pedang liar menebas ke bawah. Si jenius berbaju biru berkata, Itu adalah formasi pedang surgawi yang kami buat. Seseorang telah masuk. Itu pasti Lin Woody. 5.502 Lin Woody telah datang, dan dia datang begitu cepat. Itu di luar dugaan mereka. Pria parubaya itu mencibir. Lin Woody bodoh. Dia pasti akan mati jika memasuki formasi pedang surgawi. Orang-orang di sekitar mereka sangat gembira. Formasi pedang surgawi adalah formasi pembunuh yang sangat mengerikan. Ada 30 juta rentetan energi bilah di dalamnya, yang dapat dipadatkan untuk memanggil pedang surgawi. Pedang suci akan turun dari langit dan membunuh musuh yang kuat dalam formasi tersebut. Itu adalah formasi pembunuhan yang tak tertandingi. Lin Woody akan terluka parah jika dia tidak mati. Mereka tertawa puas. Namun, suara yang lebih mengerikan datang dari depan. 30 juta rentetan energi bilah pedang diledakkan dalam sekejap. Bila surgawi yang turun dari langit terhempas oleh sebuah pukulan. Retakan muncul di pedang surgawi, menyebar seperti jaring laba-laba. Lalu, dengan bunyi, krek, pedang surgawi itu jatuh ke tanah. Pedang yang hancur itu menembus 9 langit dan 10 daratan, dan gunung-gunung di sekitarnya juga terbelah. Tanah retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang di sekitar mereka tercengang ketika melihat ini. Bagaimana ini mungkin? Anak itu menghancurkan formasi pedang surgawi. Si jenius berbaju besi menggelengkan kepalanya dengan panik. Itulah formasi pedang surgawi, formasi pembunuh yang tiada taraf. Dia tewas saat memasuki formasi itu. Bahkan jika tim mereka ingin menerobos, itu masih memerlukan waktu. Namun sekarang, dalam sekejap mata, pihak lain membongkarnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Woody datang ke sini dengan senjata ekstrim? Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi jelek. Tetua kelima berteriak dengan marah, tenanglah. Aku tidak merasakan aura senjata ekstrim. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan senjata ekstrim, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Mari kita lihat. Mendengar bahwa itu bukan senjata ekstrim, orang-orang di sekitar mereka menghela nafas lega. Mereka terbang ke udara dan mengikuti Tetua kelima maju. Mereka sangat cepat dan tiba di depannya dalam sekejap. Formasi pembunuhan tak tertandingi yang terbentuk di antara ratusan gunung di depan mereka hancur. Energi bilah di sekitarnya redup, dan ada banyak sekali pecahan di tanah. Ada retakan di langit. Di tengah reruntuhan, ada sesosok yang berdiri di sana. Itu adalah sosok yang dikelilingi oleh api ilahi. Dia berdiri di sana tanpa cedera sama sekali. Namun, semua yang ada di sekitarnya telah hancur total. Ketika para ahli alam istana Valet melihat pemandangan ini, mereka menghirup udara dingin. Ini Lin Woody. Mereka menatap tajam ke arah sosok di bawah. Pada saat yang sama, sosok yang menyala-nyala di bawah mengangkat kepalanya. Ada cahaya reinkarnasi yang sangat mengerikan berkedip-kedip di matanya. Hanya mengandalkan kalian saja, gerombolan semut. Apakah tidak ada orang lain di Purple Mansion? Saat dia berbicara, kekuatan reinkarnasi tiba-tiba meletus, membentuk mata reinkarnasi di langit. Telapak tangan terentang dari pupil. Dao surgawi reinkarnasi, tangan surga. Ledakan. Telapak dao surgawi turun, menghancurkan orang-orang ini tanpa ampun. Dalam sekejap, ratusan ahli alam istana Valet dimusnahkan. Beberapa jenius teratas dan tetua inti juga terpental sambil batuk darah. Ini rinegan milik Lin Woody. Mereka berteriak dengan gila. Mengapa saya merasa rinegan pihak lain jauh lebih kuat dari sebelumnya? Pastinya lebih dari sepuluh kali. Sebagian besar elit yang mereka bawa telah dihancurkan. Hanya sejumlah kecil orang yang sangat kuat yang selamat. Berlari, berlari. Si jenius berbaju besi ungu berdiri, berbalik, dan berlari. Di sisi lain, pria parubaya berjubah Tau juga pucat karena ketakutan. Mereka tidak lagi memedulikan hal lain. Namun, pada saat ini, mereka mendapati bahwa kekosongan telah terbelah, dan seluruh langit telah terbelah menjadi dua. Mereka menundukkan kepala dan menemukan tubuh mereka juga telah terbelah. Darah suci menari-nari di langit, menyapu sembilan surga. Mereka terbelah oleh pedang. Mereka sudah mati. Pada saat ini, hanya tetua kelima yang tersisa. Tubuh tetua kelima bergetar. Dia terjatuh berlutut sambil mengeluarkan bunyi plop. Kekuatan macam apa ini? Beberapa hari yang lalu, dia telah melihat kekuatan semacam ini pada Raja Triple Crown. Saat itu, hal itu mengejutkannya dan membuatnya tidak dapat menghentikannya. Namun, dia tidak menyangka akan merasakannya lagi di tubuh Lin Suan. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Kau telah berhasil menjadi Raja Mahkota III. Lin Suan berjalan mendekat dan menusup dahi tetua kelima dengan pedangnya. Dia meraih jiwa tetua kelima dan menekannya ke tanah. Dia berkata dengan dingin. Benar sekali. Sebagai Raja Mahkota III, aku harus menekan semua yang ada di dunia. Huff. Dia mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan mencabik-cabik jiwa tetua kelima menjadi berkeping-keping. Pasukan kuat ini lenyap begitu saja dalam sekejap. Lin Suan melambaikan tangannya, dan api ilahi memenuhi langit, mengubah segalanya menjadi abu. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dan melesat ke angkasa. Berikutnya. Tim yang dipimpin tetua ke-8 hancur, dan tim yang dipimpin tetua ke-11 langsung hancur. Tim yang dipimpin tetua ke-15 dihancurkan. Satu demi satu, para jenius dan tua-tua yang kuat dihancurkan. Pada saat ini, seluruh Burial Earth diselimuti lautan darah. Aura mengerikan itu membuat banyak orang berlutut di tanah. Di rumah ungu. Dua tetua tertinggi berjaga. Mereka mencegah yang lain melancarkan serangan diam-diam. Pada saat ini, formasi susunan diaktifkan. Mereka menunggu dengan gugup. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikan Lin Woody? Tetua berpakaian biru itu bertanya. Tetua berambut merah berkata, Itu mungkin saja. Kali ini, kami telah mengerahkan sebagian besar pasukan kami. Kedua tetua tertinggi itu berdiskusi dengan suara pelan. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah. Karena ada pagoda di atas sembilan langit. Ada banyak Leontine Giok di pagoda ini. Itu adalah Leontine Giok Jiwa para ahli itu. Tetapi pada saat ini, Leontine Giok Jiwa di pagoda itu hancur berantakan. Bukan hanya satu. Mereka hancur bersama-sama. Setiap kali, 500 Leontine Giok Jiwa retak pada saat yang sama. Hal ini menyebabkan kedua tetua agung jatuh dalam keputus asaan. Mereka terbang ke udara dan tiba di pagoda jiwa. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Sialan, apa yang terjadi? Leontine Giok Jiwa tetua kelima telah hancur. 500 orang kuat yang bersamanya juga telah hancur. Di sisi lain, tim yang dipimpin oleh tetua ke-8 juga telah hancur. Kedua tetua tertinggi tercengang ketika mendengar berita itu. Mungkinkah orang-orang ini semuanya terjatuh? Mereka tidak dapat membayangkan. Orang pasti tahu betapa mengerikannya para tetua ini. Ditambah lagi, mereka membawa banyak orang bersama mereka. Ada ratusan susunan. Ada juga puluhan senjata suci. Dengan kekuatan sebanyak itu, mereka pasti bisa menghancurkan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia hanyalah juara ganda. Mengapa dia begitu menakutkan? Mungkinkah Lin Woody telah membawa seluruh pasukan persatuan ilahi ke sini? Mereka tidak tahu. Pada saat yang sama, orang-orang di benua Yuwang-Uwang menjadi gila. Pemandangan mengerikan ini membuat mereka ketakutan. Mereka mulai mengumpulkan informasi. Ketika berita itu kembali, mereka tercengang. Terutama mereka yang berada di kota kuno suci terpencil. Mereka semua terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa seorang jenius dari pemerintah Xi telah meninggal di sembilan surga, mereka semua tercengang. Lin Xuan ingin menghancurkan seluruh dunia hanya dengan kekuatannya sendiri. Lin Woody sungguh menakutkan. Pada saat yang sama, berita lain keluar. Dua tetua tertinggi sekte rumah ungu telah bergabung untuk mengirimkan pesan. Siapapun yang dapat menghentikan Lin Woody akan memperoleh buku rahasia tertinggi sekte rumah ungu. 5503 Purple Mansion memiliki banyak teknik kuno dan kekuatan ilahi. Fakta bahwa Purple Mansion bersedia mengeluarkan 10 seni kuno yang hilang mengejutkan banyak orang. Mata beberapa orang langsung memerah. Satu seni arkaan yang hilang dapat membuat seorang prajurit bangkit dalam sekejap, dan bahkan dapat membuat sebuah keluarga menjadi kuat. Bahkan keluarga-keluarga purbakala jauh tidak dapat menerima 10 seni arkaan yang hilang. Mereka pasti cemburu. Namun, orang-orang di kota kuno tidak berani menerimanya sama sekali. Mereka tahu betapa kuatnya Lin Woody. Ini adalah juara Triple Crown. Kekuatannya membuat mereka putus asa. Bahkan seluruh benua Al-Qaid tercengang melihat pemandangan kehancuran itu. Melihat lautan darah di langit, orang-orang ini menggelengkan kepala dengan gila. Namun kali ini, Purple Mansion menyebarkan berita tersebut ke seluruh penjuru dunia. Selain benua Al-Qaid, masih ada benua-benua lain dan samudera-samudera yang mengerikan. Di antara mereka juga ada yang ahli. Karena itu, ketika orang-orang ini mendengar berita itu, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Jika mereka bisa menghentikan Lin Woody, mereka bisa mendapatkan Archean Los Arts. Itu adalah hal yang hebat. Siapa Lin Woody? Apakah dia orang pertama di stasiun transformasi naga? Meskipun dia kuat, dia hanya satu orang. Mari kita kumpulkan lebih banyak ahli, jangan bunuh dia. Tidak akan menjadi masalah untuk menghentikannya selama setengah bulan. Orang-orang ini penuh percaya diri dan terbang ke langit. Mereka semua terbang menuju benua Al-Qaid. Untuk sesaat, benua Al-Qaid dipenuhi dengan aura yang luar biasa. Semua orang merasa gugup. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pegunungan Saint Cloud Ini adalah tempat yang sangat terkenal di benua Al-Qaid karena pertempuran besar pernah terjadi di sini 30 ribu tahun yang lalu. Kedua sisi pertempuran itu sangatlah menakutkan. Hanya ada satu orang di satu sisi, seorang saint bernama Xiao Qingyun. Dia sangat menakutkan. Lawannya adalah delapan keluarga remote antiquity. Pertempuran itu menggemparkan dunia, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Pada akhirnya, Xiao Qingyun tewas di pegunungan ini, dan delapan keluarga purbakala terpencil juga terluka parah. Pegunungan ini disebut Pegunungan Awan Suci oleh generasi selanjutnya, yang menandakan jatuhnya seorang santo yang berkuasa. Kali ini Pegunungan Saint Cloud tampak hidup kembali. Kali ini, bukan hanya delapan keluarga dari zaman kuno terpencil saja yang hadir. Setidaknya delapan puluh sekte berkumpul di sini. Mereka tidak punya pilihan lain. Kali ini, mereka datang untuk mengambil sepuluh seni arkaan yang hilang. Setelah mendengar berita dari Purple Mansion, orang-orang ini datang satu demi satu. Mereka berkumpul di Pegunungan Saint Cloud. Di antara mereka, ada keluarga hantu yang sangat mengerikan dari benua langit meter. Ada juga sekte Suanjian dari benua Suantian. Ada juga klan Hiu Iblis dari Laut Iblis. Singkatnya, ada banyak sekali pakar, jauh lebih banyak daripada jumlah pakar 30 ribu tahun lalu. Para ahli dari sekte Suanjian menggelengkan kepala. 30 ribu tahun yang lalu, Xiao Qingyun telah menyinggung delapan sekte besar dan kehilangan nyawanya di sini. Setidaknya ada delapan puluh sekte di sini kali ini. Jadi bagaimana jika Lin Wu dikuat? Hari ini adalah hari kematiannya. Tidak mungkin baginya untuk menyeberangi Pegunungan Saint Cloud. Para ahli klan Hiu Iblis juga mendengus dingin. Mereka membawa Laut Hitam bersama mereka, menelan sembilan surga. Ekspresi orang lain juga dingin. Selama mereka bisa menghentikan pihak lain, mereka pasti bisa melakukannya. Kemudian, dia bisa meminta 10 teknik rahasia Archean kepada Purple Mansion. Orang-orang ini waspada satu sama lain dan berhenti di puncak yang berbeda. Setelah menunggu seharian, mereka pun membuka mata. Itu karena mereka merasakan aura yang datang dari atas. Apakah Lin Wu di ada di sini? Sekte Rumah Ungu juga merupakan sekte yang sangat hebat. Fakta bahwa mereka begitu ketakutan hingga meminta bantuan berarti Lin Wu di mungkin telah membawa seluruh kekuatan serikat ilahi bersamanya. Bagaimana mungkin sekte-sekte ini tidak mengetahui tentang legenda persatuan ilahi dan Lin Wu di? Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang bekerja sama untuk menunggu di Pegunungan Saint Cloud. Namun, mereka tercengang saat melihat hanya ada satu orang yang berhasil menembus kehampaan itu. Hanya ada satu orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah yang lainnya bersembunyi? Orang-orang ini menggunakan teknik mata mereka yang kuat untuk melihat menembus langit dan bumi. Jiwa mereka yang mengerikan menutupi langit. Namun, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bersembunyi. Hanya ada satu orang. Apakah Lin Wu di sendirian di sini? Orang-orang ini tercengang. Tak lama kemudian, klan hiu iblis tertawa terbahak-bahak. Hebat, surga ada di pihak kita. Akan mudah bagi kita untuk menghentikannya jika hanya ada satu orang. Artinya, mereka akan bergabung untuk menghentikan Lin Wu di. Orang-orang itu mulai bergerak. Pada saat yang sama, mereka yang berada di garis depan menyerang dengan lebih cepat. Misalnya, ada klan ular piton raksasa. Ular piton raksasa ini panjangnya puluhan ribu meter dan menutupi langit. Mereka bagaikan bilah pedang surgawi yang menghalangi bagian depan. Pada saat yang sama, ada klan gagak api. Api menyapu langit dan berubah menjadi lautan api. Di sisi lain, klan belalang bertanduk satu dan klan hantu yang menakutkan semuanya pindah. Ledakan. Ledakan. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Gemuruhnya mengguncang bumi, seolah-olah seratus ribu petir menyambar pada saat yang bersamaan. Gempa tersebut menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya hancur. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Mereka semua tersenyum percaya diri. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama, akan mudah untuk menghentikan pihak lain. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dari depan. Lalu semua orang melihat cahaya berdarah melesat ke langit, berubah menjadi lautan darah. Sial! Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Tak lama kemudian, kekuatan dahsyat lainnya datang. Api menyapu langit, diikuti oleh kilatan pedang. Aura Yin dan Yang yang mengerikan meletus. Tak lama kemudian, beberapa orang melarikan diri. Tubuh mereka hancur dan berlumuran darah. Oh tidak, klan ular piton raksasa telah musnah. Penduduk klan gagak api musnah menjadi abu, sedangkan penduduk klan hantu neter tewas sepenuhnya. Berita datang satu demi satu. Orang-orang yang menunggu di belakang tercengang. Mereka berhenti tersenyum dan berteriak dengan gila. Apa yang kau katakan? Klan ular piton raksasa telah mengirimkan 149 ahli. Setiap ular piton memiliki panjang puluhan ribu meter. Mereka telah menyapu bersih dunia, namun kini mereka semua telah mati. Klan Firecrow memiliki total 300 ahli. Gabungan lautan api mereka adalah sesuatu yang sulit dilawan oleh Vingot. Sekarang, mereka telah berubah menjadi abu. Dan klan hantu, yang merupakan pembunuh yang sangat aneh, telah jatuh ke neraka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini tidak dapat mempercayainya. Siapakah dia? Apakah itu Lin Woody? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah orang-orang ini jelek. Klan hiu iblis mendengus. Memangnya kenapa kalau itu Lin Woody? Lin Woody adalah yang pertama di stasiun transformasi naga. Dia adalah juara ganda tingkat atas. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Akan tetapi, sekuat apapun dia, bisakah dia melawan mereka semua? Meskipun kita kehilangan sebagian klan dan sekte, sebagian besar dari kita masih utuh. Dengan kita berdiri di sini, dia pasti tidak akan bisa lewat. Ya, benar. Orang-orang dari sekte Suan Jian mengangguk. Mata para ahli lainnya juga bersinar dengan cahaya dingin. Hukum-hukum yang mengejutkan keluar dari tubuh mereka, dan formasi-formasi yang mengerikan pun terbentuk. Mereka membentuk 99 formasi dan menyerang maju bersama-sama. 99 formasi pembunuh, yang berisi semua jenis hukum, meledak bersamaan. Pemimpin suci pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak akan mampu melawan. 5.504 Kali ini, semua orang sangat percaya diri. Ini karena kekuatan formasi susunan kali ini jauh lebih kuat daripada formasi pedang surgawi sebelumnya. Kali ini, Lin Woody pasti tidak akan bisa terburu-buru keluar. Di hadapan mereka, hukum terus berkedip, dan suara gemuruh tak berujung dapat terdengar. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka mendapati bahwa susunan di hadapan mereka terus-menerus pecah, dan seberkas kipedang bagaikan naga dewa. Ia menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Tak ada yang bisa menghentikannya. Apa itu tadi? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Orang-orang di sekitar berseru. Orang-orang seperti Sekte Suanjian dan Klan Hiu Iblis bahkan lebih terkejut. Itu Lin Woody. Tapi, bagaimana dia bisa menghancurkan susunan ini? Orang-orang ini tercengang. Kipedang Lin Suan sangat mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Sejujurnya, dia sangat marah. Mereka yang menghentikannya sebelumnya adalah dari Purple Mansion. Dia adalah musuh Purple Mansion, jadi wajar saja jika mereka menyerangnya. Tetapi sekarang bukan saatnya. Lin Suan dapat melihat bahwa Sekte-Sekte ini bukan berasal dari Purple Mansion, tetapi mereka datang untuk menghentikannya. Ini tidak dapat ditoleransi. Ekspresinya dingin. Saat aku bertarung dengan Purple Mansion, kalian tidak saling membantu, jadi aku tidak menyalahkan kalian. Tapi kau hanya harus membantu Purple Mansion dan menjadi musuhku. Kalau begitu, kau bisa masuk neraka. Pedangki milik Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi, melesat lurus ke langit. Pada saat yang sama, susunan di sekelilingnya terus pecah, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Pedang ini menyebabkan langit dan bumi runtuh. Lin Suan bagaikan dewa, berdiri di atas sembilan langit. Ketika orang-orang di kejauhan melihat ini, mereka semua tercengang. Ya Tuhan, itu Lin Woody. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana dia masih hidup? Mengapa saya melihat dia tidak terluka? Ini tidak mungkin. Orang-orang ini tercengang. Mereka tahu bahwa Lin Woody sangat kuat, dan dia adalah yang pertama di tahap transformasi naga. Sang juara ganda yang menakutkan, tidak ada yang menjadi lawannya dalam pertarungan satu lawan satu. Namun kali ini, mereka tidak bertarung satu lawan satu. Jumlah mereka sangat banyak. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkannya? Apakah ini benar-benar Lin Woody? Dia jelas seorang kaisar agung muda. Sebelumnya, orang-orang ini hanya tahu reputasi Lin Woody. Sekarang setelah mereka melihat kekuatannya yang sebenarnya, mereka sangat menyesal. Kalau mereka tahu pihak lain begitu menakutkan, mereka tidak akan berani datang meski dipukuli sampai mati. Sepuluh metode budidaya kuno. Sekalipun mereka tergoda, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hidup mereka. Sialan, ayo cepat pergi. Beberapa orang sudah ingin mundur. Ada juga orang-orang yang menggertakan gigi. Sial, aku tahu itu. Bagaimana pemerintah Zee bisa begitu baik? Lin Woody menjadi lebih kuat dibandingkan saat dia berada di sisi Hua Long San setelah memberinya 10 teknik kultifasi abadi. Aku menduga bahwa Zee Fu pasti tidak akan mampu mengalahkan Lin Woody, jadi dia menggunakan cara ini. Apakah kau menggunakan kami sebagai tameng? Sialan, kita ditipu oleh Zee Mansion. Orang-orang ini semuanya ahli, dan mereka bereaksi dalam sekejap. Mereka memang telah membuat keputusan yang salah kali ini. Ayo cepat. Orang-orang ini ingin melarikan diri. Ada juga seorang tetua yang matanya dipenuhi keputusasaan. Dia berkata, Sudah terlambat. Kita sudah berada di pihak pemerintah Zee. Kita adalah musuh Lin Woody. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Lin Woody itu? Tak satupun musuhnya memiliki akhir yang baik. Pikirkan tentang pangeran naga, pikirkan tentang orang-orang dari pemerintah Zee. Kulit kepala semua orang mati rasa. Memang, mereka yang menentang Lin Suan, apakah itu pangeran kekaisaran yang kuat atau keluarga kuno terpencil yang menakutkan, tidak ada dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera. Kali ini mereka takut kalau-kalau mereka benar-benar dalam bahaya. Klan Hiu Iblis menggertakkan gigi mereka. Mereka mendengus dingin. Sialan, memangnya kenapa? Apakah kita akan duduk di sini dan menunggu kematian? Benar saja, dengan begitu banyak ahli dan sekte yang bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan Lin Woody, jelas bukan masalah bagi kita untuk pergi. Huff, aku ingin melihat seberapa kuat nomor satu legendaris dari stasiun transformasi naga. Orang-orang itu meraum dengan gila. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mundur, jadi mereka hanya bisa melawan. Hukum yang sangat mengerikan meletus dari orang-orang ini. Membunuh. Dengan suara gemuruh, orang-orang ini menyerbu. Semua jenis hukum dan kemampuan ilahi muncul satu demi satu. Ada air laut hitam yang tak tertandingi menakutkannya, ki pedang yang mengerikan, pedang terbang yang menakutkan. Ada juga langit yang penuh dengan api. Pertarungan itu sangat mengerikan, dan dalam sekejap, Lin Kueng Suan terbungkus. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang ki membelah langit, menghancurkan neraka, dan membelah semua serangan. Selanjutnya, lebih dari seratus siluet dihancurkan oleh serangan pedang ini. Kemudian, Lin Suan bagaikan dewa pedang, memancarkan cahaya dan bayangan yang lewat, membunuh para ahli ini. Pertarungan telah meletus sepenuhnya, dan aura primordial tak berujung menyebar. Pada saat itu, seluruh hutan dan pegunungan bergetar hebat. Begitu rupa sehingga orang-orang di kejauhan tampak merangkak di tanah. Apa yang telah terjadi? Apakah ada pertempuran antara para dewa? Setelah pertempuran itu, darah mengotori langit, dan pegunungan awan suci telah sepenuhnya berubah menjadi tanah terlarang kematian. Aura pembunuh di sini sangat mengerikan, dan tidak ada seorang pun yang berani masuk. Bahkan jika seorang leluhur ilahi datang ke sini, dia mungkin akan langsung ditelan oleh aura ini dan berubah menjadi tulang putih. Di lautan darah ini, satu sosok melangkah di udara bagaikan dewa pedang. Setelah meninggalkan tempat ini, tubuhnya bersifat membunuh bagaikan dewa kematian. Setelah orang ini pergi, beberapa orang berani melihat dari kejauhan. Ada senjata mengerikan di langit yang sedang menyelidiki. Lalu, mereka terkesiap. Apakah Anda melihatnya? Orang yang baru saja pergi tampaknya adalah Lin Woody. Di depan pegunungan Awan Suci, 80 keluarga dan sekte papan atas dari seluruh dunia telah berkumpul. Mungkinkah mereka sedang menunggu Lin Woody? Tetapi sekarang, Lin Woody telah berhasil keluar hidup-hidup, dan yang lainnya semuanya berubah menjadi lautan darah. Surga. Apakah Lin Woody benar-benar akan mendominasi dunia dengan kekuatannya sendiri? Buru-buru. Cepat sebarkan beritanya. Kembalilah ke keluargamu dan jangan memprovokasi Lin Woody. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan di dunia? Orang ini pasti akan menjadi kaisar agung sejati di masa depan. Pada saat ini, semua orang yang menyelidiki berita tersebut telah pergi. Mereka semua mengirimkan berita itu kembali ke keluarga mereka. Pada saat yang sama, berita di sini menyebar ke seluruh dunia. Seluruh burial planet terkejut. Apakah Lin Woody sudah menjadi begitu kuat? Bukan berarti mereka belum pernah melihat para jenius top sebelumnya. Misalnya, Putra Mahkota sebelumnya adalah pemilik garis keturunan terkuat. Dia bisa membuat langit dan bumi bergetar begitu dia muncul. Semua orang putus asa. Lalu ada Putra Mahkota Ganda, dan bahkan Putra Mahkota Tiga, namun tak seorang pun yang mengejutkan mereka sebanyak linsuan. Kalau memang ada, pasti bisa ditelusuri kembali ke masa lalu. Pada setiap zaman, selalu ada seorang pemuda yang muncul di antara masa dan berdiri di atas sembilan langit. Orang-orang seperti itu disebut kaisar agung. Akan tetapi, kaisar agung telah lama menghilang dan hanya ada dalam legenda saja. Itu membuat mereka melupakan kekuatan kaisar agung. Dan sekarang, penampilan linsuan membuat mereka merasa seolah-olah telah melihat sekelompok kaisar agung muda bangkit. Anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan peluang yang besar. Mereka tidak dapat memprovokasi dia. Pada saat ini, para pemimpin dari banyak keluarga memberikan perintah kepada keluarga mereka. Mereka tidak bisa menyinggung Lin Woody. Lin Woody seorang diri telah mengalahkan banyak sekte dan klan, menggemparkan seluruh bintang bumi terkubur. Pada saat ini, banyak orang ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan akan berkembang selanjutnya. Pada saat ini, Lin Xuan telah menginjakan kaki di benua Tianji. Di atas benua Tianji, mata reinkarnasi muncul, menghadap orang-orang biasa. Pada saat ini, klan dan sekte di benua Tianji ketakutan. Seolah-olah ada dewa yang mengawasi mereka. Rahasia klan mereka tampaknya telah diketahui. Sial, apa itu? Itu adalah Rinnegan. Sialan, itu Lin Woody. Lin Woody sebenarnya telah datang ke benua Tianji. Banyak orang ketakutan. Beberapa makhluk hidup dan prajurit telah berlutut di tanah dan bersujud menyembah. Namun, ada juga beberapa pakar dari generasi tua yang sangat marah. Sekte dan klan mereka dikelilingi oleh awan dan kabut, menutupi langit dan bumi. Ada juga suara gemuruh lama. Lin Woody sudah bertindak terlalu jauh. Apakah dia menggunakan Rinnegan untuk menutupi seluruh benua? Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia mencoba mencari tahu rahasia mereka? Sialan, apakah dia benar-benar berpikir mereka mudah diganggu? Tidak seorang pun diizinkan mengetahui rahasia klan mereka. Raungan kemarahan terdengar sili berganti, termasuk dari klan Kilin. Klan Kilin berada di benua Tianji. Pada saat ini, mereka juga diselimuti oleh cahaya reinkarnasi. Sebagai klan kaisar besar, mereka merasa seolah tengah ditantang. Pada saat ini, mereka meraung dengan gila. Haruskah kita memberi Lin Woody peringatan? Kata Kilin tua dari klan Kilin dengan dingin. Yang lainnya juga menggertakkan giginya. Namun, ada juga yang mengerutkan kening. Misalnya, seorang tetua berkata, itu tidak baik. Dia tidak menargetkan kita. Dia seharusnya menargetkan Sea Mansion. Ku dengar dia sedang mengejar Raja Triple Crown. Kita tidak perlu bergerak saat ini. Senjata kaisar agung kita tidak ada di sini. Jika dewa pembunuh itu membunuh dan masuk ke klan kita, maka keuntungannya tidak akan bisa menutupi kerugiannya. Sialan, apakah kita akan membiarkan dia begitu sombong? Lin Woody datang ke benua Tianji sendirian. Jika kita tidak membelanya, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang kita di masa depan? Bukankah itu akan memalukan bagi klan kaisar agung? Ayo kita kirim seseorang untuk memberitahunya bahwa dia bisa mengejar Raja Mahkota Tiga, tetapi dia harus mengambil Rinnegan. Dia tidak bisa mengetahui rahasia kita. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar saja, masih ada ahli di klan Kilin yang mengangguk. Seorang tetua menyarankan, mengapa kita tidak bergabung dengan klan dan sekte lain untuk memberinya tekanan? Suara-suara terdengar satu demi satu. Orang-orang dari klan Kilin bergerak cepat. Pada saat yang sama, Rinnegan Lin Suan melayang di atas kepalanya dan dia memindai segala arah. Dia bahkan berjalan di antara gunung-gunung dan sungai-sungai. Kali ini, ia bertekad untuk membunuh juara Triple Crown. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berhenti karena dia melihat api membumbung tinggi ke langit di depannya. Langit diterangi oleh cahaya itu, seolah-olah berubah menjadi lautan api. Di tengah api, seorang wanita turun. Wanita ini mengenakan jubah berapi api, dan auranya sangat kuat. Membakar dupa, apakah itu benar-benar kamu? Lin Suan mengerutkan kening. Dia mengenal orang ini dan tidak asing baginya. Itu adalah pembakaran dupa. Raja Mahkota Ganda telah terbangun dari tidurnya dan berhasil masuk ke dalam sepuluh besar ujian naga. Dia bisa dikatakan sebagai putri surga yang sangat sombong. Hanya saja dia tidak menyangka dia akan datang saat ini. Apakah kau ke sini untuk mencegatku juga? Mata Lin Suan berseri-seri dengan niat membunuh yang teramat dingin. Burning Incense berkata, Lin Gongzi, kamu salah paham. Aku bukan dari Purple Mansion. Saya di sini hanya untuk membantu seseorang menyampaikan pesan. Siapa? Pesan apa? Lin Suan berkata dengan dingin. Apakah ada lagi yang ingin membantu Purple Mansion? Burning Incense berkata dengan suara yang dalam. Katanya, Benua Tianji adalah tempat tinggal Klan Kirin Api. Tuan Muda menggunakan rinegan untuk menutupi seluruh benua untuk menyelidiki. Hal ini telah membuat marah Klan Kirin. Meskipun Tuan Muda tidak takut pada apapun, dia tidak ingin membuat musuh tanpa alasan. Terlebih lagi, musuh ini adalah keluarga Kaisar Agung. Oleh karena itu, saya ingin Tuan Muda mengambil kembali sebagian tatapan rinegan, atau setidaknya berhenti menyelidiki Klan Kirin. Anda berbicara mewakili Klan Kirin. Lin Suan menyipitkan matanya. Ada cahaya yang mengejutkan berkedip di matanya. Kata Burning Incense, tidak menyembunyikan apapun. Klan Kirin sangat optimis terhadap garis keturunan saya. Apalagi mereka sedang mempersiapkan diri untuk menikahiku. Bakatku di atas Putra Kirin, tetapi aku tidak memiliki garis keturunan yang mengejutkan seperti Putra Kirin. Kalau kita berdua menikah, generasi penerus pastilah akan menjadi jenius yang paling kuat. Pada titik ini, mata Burning Incense bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Lin Suan menyipitkan matanya. Pernikahan. Tampaknya Klan Kirin telah memberimu banyak keuntungan. Namun, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan setuju? Bagaimana jika Raja Mahkota III berlari ke Klan Kirin? Bukankah aku tidak akan bisa mendeteksinya? Jangan khawatir, kami pasti tidak akan melakukan itu. Pada saat ini, tiga sosok lagi turun dari langit. Mereka memiliki api yang kuat di tubuh mereka, dan juga sisi Kirin. Jelas saja mereka dari Klan Kirin. Sikap orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Burning Incense. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Kaisar Agung. Mereka memiliki kebanggaan tersendiri. Mereka berkata dengan dingin, Lin Woody, cepatlah berhenti dan alihkan pandanganmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Kami tidak segera mengambil tindakan dan hanya memberi tahu Anda. Itu sudah mempermalukan Anda. Jangan pergi terlalu jauh. Mereka bertiga berkata dengan dingin. Lin Suan sangat marah saat mendengarnya. Terlalu berlebihan. Lin Suan mendengus. Apa hubungannya dengan Klan Kirin yang mengejar musuh? Kau benar-benar melompat keluar untuk menghalangi jalanku. Aku sudah memberimu muka dengan tidak menyerangmu. Sekarang pergilah atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lin Suan sangat marah. Bagaimana statusnya sekarang? Beberapa jenius Klan Kirin sudah cukup untuk berbicara dengannya. Lelucon macam apa ini? Seorang jenius Klan Kirin di belakangnya merasa geram. Dia melangkah maju. Berani sekali kau. Tahukah Anda kekuatan keluarga Kaisar Agung kita? Tepat saat dia selesai berbicara, Lin Suan menebasnya dengan pedangnya, dan seluruh tanah terbelah menjadi dua. Retakannya begitu dalam, sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Dua orang lainnya gemetar ketakutan. Bahkan burning incense menghirup udara dingin. Apa lagi yang ingin dia katakan? Pada akhirnya, Lin Suan menjentikan jarinya lagi, dan bola api menyelimuti jenius kedua, mengubahnya menjadi abu. Hanya tersisa satu orang jenius dari Klan Kirin. Dia sangat ketakutan hingga dia berlutut. Ketakutan? Ketakutan yang tak terbatas. Mereka adalah para jenius yang sangat kuat di Klan Kirin, tetapi sekarang mereka tidak berdaya di hadapan Lin Suan. Lin Suan datang di depan mereka dan berkata dengan dingin. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Jika kalian ingin berbicara denganku, suruh saja Patriar Klan Kirin menemuiku. Lin Suan mendengus. Dia naik ke udara dan melanjutkan perjalanannya. Kali ini, dia bukan saja tidak menarik kembali tatapan reinkarnasinya, tetapi malah membuatnya semakin mengerikan. Sebuah mata di langit tumbuh jauh lebih besar. Tampaknya meliputi seluruh benua Tianji. Di belakang mereka, burning incense mendesah saat melihat ini. Ketika Lin Suan menyerang tadi, dia juga merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Prestasi terbesar Lin Suan adalah Triple Crown. Ini berarti Lin Suan juga merupakan Triple Crown Champion. Dia adalah eksistensi yang jauh melampaui dirinya. Beraninya dia menyerang. Dia hanya bisa mendesah. Untuk menghadapi seseorang seperti Lin Suan, dia hanya bisa memohon belas kasihan dan menundukkan kepalanya. Itu sepertinya memberinya kesempatan. Namun, jika dia bertarung langsung dengan Lin Suan, semuanya akan berakhir. Dia pasti akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. 5.506 Berita itu dengan cepat menyebar. Ketika Ras Kirin mengetahui bahwa dua dari tiga jenius yang mereka kirim terbunuh seketika, mereka terkejut. Kemudian, banyak tetua yang marah. Lin Woody yang tercela itu berani membunuh orang-orang mereka. Dia terlalu sombong, terlalu hina. Siapakah dia menurut Anda? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan Ras Kaisar? Huff, dia belum menjadi Kaisar semu. Dia tidak punya hak untuk memerintah mereka. Ras Kirin sangat marah. Klan dan sekte lain di benua Tianji semuanya terkesiap saat mereka mengetahuinya. Tampaknya dia adalah orang yang kejam. Dia bahkan tidak menunjukkan mukanya kepada Ras Kirin. Karena itu, Ras Kirin tidak akan tinggal diam. Mereka memutuskan untuk membalas dendam. Mereka bukan satu-satunya. Beberapa klan dan sekte di bawah mereka juga menerima perintah tersebut. Mereka mengumpulkan formasi dan senjata mereka. Beberapa klan dan sekte mengerutkan kening. Mengapa mereka harus menyinggung Lin Woody? Bahkan beberapa Ras Kirin mengerutkan kening. Mereka ingin menanyakannya. Namun, mereka menyadari bahwa pemimpin Ras Kirin telah menghilang. Kemana dia pergi? Kemana pemimpin mereka pergi? Mereka tidak tahu. Pada saat itu, di sebuah istana misterius di benua Tianji, ada beberapa sosok. Pemimpin Ras Kirin ada di antara mereka. Dia hanyalah salah satu dari mereka. Masih ada beberapa yang lain. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita berpakaian ungu. Dia secantik peri. Dia adalah pemimpin Purple Mansion. Pemimpin Purple Mansion telah berperang melawan Tentousan Dragon Court. Akan tetapi, ketika dia menerima panggilan untuk meminta bantuan dari Raja Tiga Mahkota, dia memilih untuk kembali. Dibandingkan dengan Istana 10.000 Naga, Raja Mahkota Tiga lebih penting. Dia adalah ahli utama mereka dan mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Ketika pemimpin Purple Mansion mengetahui bahwa Raja Mahkota Tiga berada di benua Tianji, dia pun bergegas menghampiri. Dia juga bertemu dengan pemimpin Ras Kirin. Ras Kirin tidak ingin melawan Lin Woody. Namun, pemimpin Purple Mansion memberi mereka syarat yang tidak bisa mereka tolak. Setelah mendengar ini, mata pemimpin Ras Kirin api memerah. Dia bertanya, Bisakah kau benar-benar mengirim Ras Kirin kita ke tempat itu? Pemimpin Purple Mansion menganggup dan berkata, Selama kamu membantu kami melindungi Raja Triple Crown, aku bisa melepaskan Ras Kirinmu. Hebat sekali, pemimpin klan Kilin sangat gembira. Jika dia bisa pergi ke tempat itu, maka prestasinya di masa depan pasti akan jauh melampaui prestasinya saat ini. Setidaknya menjadi seorang kaisar semu tidak akan menjadi masalah. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin menjadi kaisar agung. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangannya dengan gembira. Dia berkata, Baiklah, serahkan pada kami kali ini. Selain dia, ada tiga tokoh lainnya. Dua di antaranya adalah pakar. Salah satu di antara mereka memiliki cahaya kemasan di tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Dia adalah pemimpin sekte Zira Emas. Gerbang Zira Emas juga merupakan salah satu sekte teratas di benua takdir surgawi. Terlebih lagi, pertahanan gerbang Zira Emas sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa pada zaman primordial, pemimpin generasi pertama sekte baju Zira Emas telah memperoleh satu set baju Zira Perang secara kebetulan dari Medan Perang Primordial. Meski baju Zira nya rusak, dao agung yang ada di atasnya sungguh mengerikan. Master sekte generasi pertama menggunakan baju besi yang rusak ini untuk mengembangkan serangkaian teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah berhasil mendirikan sekte yang tak tertandingi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pertahanan mereka. Yang satunya lagi dari klan Pembas Miroh. Ini juga merupakan klan kuno. Mereka sangat menakutkan dan memiliki cara untuk menghancurkan dunia. Yang lebih penting, mereka memiliki kuali Pembas Miroh di tangan mereka. Begitu cukup banyak makhluk hidup yang hancur, kekuatan kuali Pembas Miroh akan berkembang ke tingkat yang sangat mengerikan. Sekarang setelah kuali Pembas Miroh menjadi sangat kuat, pemimpin istana ungu telah mengumpulkan orang-orang dari kedua sekte ini. Dia juga menjanjikan mereka banyak buku petunjuk rahasia. Itulah sebabnya kedua sekte ini begitu tergoda. Pemimpin, jangan khawatir, Lin Woody ini kuat, tetapi dia hanya satu orang. Dia tidak benar-benar tak terkalahkan. Jika kita bertindak, rencananya pasti tidak akan berhasil. Kata pemimpin gerbang armor emas sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri dengan pembelaannya sendiri. Armor emas primordial milik sekte mereka sangat kuat. Itu pasti yang terkuat sepanjang masa. Di sisi lain, pemimpin klan Pembas Miroh juga tertawa. Kuali Pembas Miroh kita sekarang bisa digunakan. Begitu digunakan, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan senjata Dao ekstrim, itu pasti merupakan eksistensi terkuat di bawah senjata Dao ekstrim. Oleh karena itu, Raja Mahkota III dan pemimpin istana ungu dapat merasa tenang. Mendengar ini, pemimpin Purple Mansion menganggupkan kepalanya. Sementara itu, Triple Crown King menghela napas lega. Kali ini, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, dia memang telah kehilangan banyak muka. Dia sebenarnya diburu dan ditertawakan oleh seluruh dunia. Dia bersumpah bahwa saat dia kembali kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk pulih ke puncaknya. Saat waktunya tiba, dia akan membunuh Lin Woody secara langsung. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap wanita berpakaian ungu di sampingnya. Apakah ini penguasa Mansion Purple Mansion saat ini? Sejujurnya, Raja Triple Crown benar-benar terkejut. Setelah dia bangun, dia ingin mengendalikan Hakim secara pribadi. Namun, ketika dia melihat wanita ini, dia berubah pikiran. Dia segera berubah pikiran. Karena dia menyadari bahwa asal-usul wanita ini sungguh luar biasa. Jauh di luar imajinasinya. Dia sebenarnya berasal dari tempat itu. Tak heran jika di usianya yang masih sangat muda ia sudah bisa menjadi pemimpin Purple Mansion. Pakar di belakangnya juga merupakan eksistensi yang dikagumi oleh Raja Mahkota III. Oleh karena itu, Raja Mahkota III segera menyerah pada ide ini. Pemimpin Purple Mansion tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Karena mereka telah membentuk aliansi, orang-orang ini mulai bergerak cepat. Setidaknya, mereka harus mengeluarkan Lin Woody dari benua Tianji. Di sisi lain, Lin Xuan masih terbang di udara. Rinnegan di atas kepalanya mulai mencari. Dia perlahan-lahan mengunci sasarannya. Dia tidak tahu di mana orang ini bersembunyi kali ini. Dia tidak dapat menemukannya setelah sekian lama. Di sampingnya, Burning Incense berkata, Lin Gongsi, mengapa kamu harus bermusuhan dengan klan Kirin? Anda tidak melakukannya dengan bijak. Lin Xuan mendengus dingin. Aku tak ingin bermusuhan dengan siapapun, tetapi siapapun yang berani menghalangi jalanku adalah musuhku. Tidak peduli dari klan mana mereka berasal, atau bahkan klan Kaisar, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Lin Xuan bersinar penuh percaya diri. Burning Incense juga terkejut. Lin Wu di saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada saat dia melihatnya dalam pertempuran transformasi naga. Dia bahkan mengaguminya. Apakah klan Kirin benar-benar akan bermusuhan dengan orang seperti itu? Dia punya firasat buruk tentang ini. Tetapi sekarang dia berada di pihak klan Kirin, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mendesah. Pada saat yang sama, Lin Xuan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Kekosongan tempat dia berdiri retak terbuka. Deretan benda mengerikan itu menghancurkan apapun yang ada di depannya. Lin Xuan terbang ke udara. Cahaya kemasan di matanya bahkan lebih menakutkan. Beraninya kau menyerangku. Kali ini, aku akan membuatmu merasa putus asa. 5.507 Di antara langit dan bumi, ada aura berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara, berubah menjadi binatang iblis mengerikan yang menyerang Lin Xuan. Ini adalah formasi penghancur dunia yang diciptakan oleh klan Pembas Miroh. Mereka telah menggunakan formasi ini untuk menghancurkan satu dunia demi dunia. Namun, formasi seperti itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan. Pedang ki yang tajam muncul di tangan Lin Xuan. Ia menebas seperti pedang dewa yang menyala-nyala, mengubah segalanya menjadi abu. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana apinya bisa begitu mengerikan? Apakah ini api ilahi sembilan matahari? Mengapa saya merasa kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada legenda? Di kejauhan, para tetua klan Pembas Miroh yang telah menciptakan formasi itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Mereka segera mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Mata Samsara yang mengerikan di langit melihat ke bawah. Tangan surga terulur dari mata Samsara dan menghancurkannya. Jiwa orang-orang itu lenyap begitu saja. Lin Xuan berjuang menerobos, menghancurkan ratusan formasi dalam sekejap, dan masih menyerang. Klan Pembas Miroh benar-benar tercengang. Mereka bisa merasakan liontin diok jiwa para ahli klan mereka hancur dengan cepat. Sial, apa yang terjadi? Ada cermin besar di atas kepala mereka, seolah-olah itu adalah alam surgawi. Pemandangan di cermin itu adalah gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung hancur, langit runtuh dan bumi terbelah. Sosok bagaikan Dewa Pedang melesat ke segala arah, membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini Lin Woody? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Kecerdasan kita salah. Klan Pembas Miroh meraung dengan gila. Faktanya, mereka bukan satu-satunya. Sekte Baju Zira Emas dan klan Kirin juga melihat isi formasi itu. Ekspresi mereka juga sangat serius. Pada saat ini, pemimpin klan Kirin berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, mari kita gunakan cara khusus. Gunakan senjata ilahi legendaris. 12 senjata ilahi legendaris dapat membentuk formasi senjata ilahi yang super. Aku rasa anak ini tidak akan mampu menahannya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mengangguk satu demi satu. Klan Kirin mengeluarkan 8 senjata ilahi legendaris. Yang tersisa dihabisi oleh Sekte Zira Emas dan klan Pembas Miroh. 12 senjata ilahi legendaris terkondensasi di udara. Mereka memancarkan cahaya yang sangat menakutkan dan kemudian menyelimuti Lin Suan. Senjata ilahi legendaris ini sangat mengerikan, jauh melampaui senjata ilahi biasa. Mereka adalah eksistensi teratas di bawah senjata ilahi ekstrim. Pada saat ini, mereka menyerang bersama-sama. Momentumnya sangat mengerikan. Ledakan. Lin Suan langsung diselimuti. Dia mengernyitkan alisnya saat merasakan informasi yang terkandung di dalamnya. Dia tidak peduli dengan satu senjata ilahi legendaris, tetapi 12 sekaligus, merupakan ancaman baginya. Tapi kenapa, itu hanya ancaman, tetap saja mustahil baginya untuk membunuhnya. Hukum yang tak terbatas meledak di langit saat 12 senjata suci diaktifkan pada saat yang sama. Seketika langit dan bumi tertutupi. Suara gemuruh tak berujung menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka semua terkejut. Apakah dia tertabrak? Ketika burning incense melihat pemandangan ini, dia pun menarik napas dingin. Sejujurnya, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tetap tidak berdaya menghadapi serangan seperti itu. Klan dan sekte lainnya mendesah. Pada saat yang sama, di Aula Misterius, para anggota tiga klan besar menyeringai ketika mereka melihat ini. Klan Pembas Miroh berkata bahwa mereka telah memukulnya. Suku Baju Zira Emas berkata bahwa bahkan Suku Baju Zira Emas tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia pasti akan mati. Klan Kirin berkata bahwa ini sudah pasti. Ini adalah hasil dari melawan mereka. Apakah dia sudah meninggal? Raja Mahkota Tiga mendengus. Meskipun dia sendiri tidak mengurusnya, dia akhirnya berhasil menyingkirkan ancaman besar. Begitu dia pulih kekuatannya, dia akan secara pribadi berurusan dengan persatuan ilahi. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang terkait dengan Lin Suan. Berita tentang hal ini menyebar ke tempat lain. Beberapa orang menghela nafas. Apakah Lin Woody benar-benar akan mati begitu saja? Itu tidak mungkin. Lin Woody sangat menakutkan. Dia tidak mengeluarkan senjata ilahi ekstrim. Dia seharusnya tidak mampu menahannya. Ketika berita itu menyebar ke Divine Union, para anggota Divine Union juga merasa gugup. Namun, Yan Ruyu berkata, Jangan khawatir, mereka belum bisa melakukan apapun pada Lin Suan. Dia memiliki kepercayaan tak terbatas pada Lin Suan. Pada saat ini, semua orang di bintang bumi Tibet membicarakannya. Di Purple Mansion, klan Kirin tertawa. Musuh mereka yang tak tertandingi akhirnya mati. Namun, senyum mereka segera membeku. Di antara senjata suci di langit, aura pedang berubah menjadi naga dan melesat ke langit. Kemudian, ia memamerkan taring dan cakarnya dan merobek-robek langit. Lin Suan terbang ke langit dan menginjak ribuan naga. Dia sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Itu Lin Woody. Dia belum mati. Ini tidak mungkin. Mungkinkah 12 senjata sein legendaris tidak cukup untuk membunuhnya? Para anggota tiga klan besar tercengang. Wajah penguasa Istana Ungu juga menjadi sangat jelek. Dia berkata, Cepat dan gunakan kemampuan pamungkasmu. Keluarkan kuali pembas miroh. Dia punya firasat buruk. Namun, sudah terlambat. Sebelum orang-orang ini bisa mengambil tindakan, bayangan pedang berbentuk naga muncul di kehampaan. Lin Suan menyatukan kedua telapak tangannya dan mengangkat jangkrik sembilan surga. Dengan suara gemuruh, para naga di langit meraung. Pada saat ini, langit dan bumi hancur berkeping-keping. 12 senjata suci terlempar oleh pedang itu. Faktanya, setengahnya sudah retak dan berubah menjadi besi tua. Tidak, sialan, kok bisa jadi seperti ini? Klan Kirin meraung dengan gila. Namun, itu belum berakhir. Pedang lain menebas dan separuhnya berubah menjadi besi tua. 12 senjata suci itu hancur berkeping-keping. Mereka belum pernah melihat kekuatan serangan seperti itu. Mata sekte Zira Emas dan klan penghancur dunia hendak keluar. Hati orang-orang ini berdarah. Senjata suci bukanlah kubis yang dapat ditemukan dimanapun. Senjata ini diwariskan dari orang suci yang paling kuat, dan baru setelah bertahun-tahun ditempa, senjata ini menjadi senjata suci. Itu adalah harta karun yang hanya dapat dipadatkan seiring berjalannya waktu. Namun kini, mereka telah kehilangan begitu banyak orang. Hati mereka terasa sakit. Wajah Raja Mahkota III berubah dingin. Dia menatap bayangan pedang berbentuk naga itu. Apakah ini jiwa pedang naga? Kekuatan serangan semacam ini membuatnya sangat cemburu. Tuan Purple Mansion menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya, keluarkan serangan terkuat kalian. Kuali pembasmiroh dan armor abadi harus digunakan. Kalau tidak, akan sulit menghentikan anak ini. Dia telah berinteraksi dengan Lin Suan berkali-kali, tentu saja dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk membunuhnya. Klan Kirin menggertakkan gigi mereka. Sialan, jika senjata dao ekstrim kita ada di sini, kita pasti bisa membunuhnya secara langsung. Meskipun demikian, semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Senjata dao ekstrim klan Kirin masih menyerang pengadilan 10 ribu naga. Mereka tidak dapat mengambilnya kembali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memikirkan cara lain. Di sisi lain, Lin Suan menarik kembali pedang kinya. Matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Karena dia telah menemukan lokasi Raja Mahkota III. Detik berikutnya, tubuhnya berkelebat dan dia terbang menuju tempat itu. 5.508 Di dalam aula, Raja Mahkota III dan yang lainnya masih berdiskusi. Tiba-tiba seluruh aula berguncang hebat karena dirobek oleh sebilah pedang. Cahaya matahari dari luar bersinar masuk. Pada saat yang sama, aura mengerikan memenuhi aula, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Oh tidak, pihak lain sebenarnya telah menyerang. Alangkah cepatnya. Pupil mata Raja Mahkota III mengecil. Ia menatap ke langit dan melihat sosok yang seperti dewa. Dia berdiri di langit. Lin Suan menunduk dan berkata dengan dingin, Ziming, sekalipun kau lari ke ujung bumi, kau takkan bisa lari dariku. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ziming benar-benar berani menyerang serikat ilahi dan melukai Yan Ruyu dan yang lainnya. Dia pasti telah menyentuh skala terbalik Lin Suan. Oleh karena itu, Lin Suan tidak berniat melepaskan Ziming. Raja Mahkota III menggertakkan giginya. Anak nakal yang hina, jangan terlalu sombong. Penguasa Istana Ungu juga berdiri. Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Anda, Lin Suan menatap Master Istana Ungu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin. Kamu tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Penguasa Istana Ungu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kedinginan. Dia mendengus dan melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangannya berubah menjadi awan ungu yang menyelimuti Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan Golden Crow yang menghancurkan awan ungu. Kemudian, dia menghentakkan kakinya. Aura api yang mengerikan memenuhi udara dan memaksa Master Istana Ungu mundur. Penguasa rumah ungu memuntahkan setegup darah, wajahnya pucat. Sialan, kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Triple Crown King. Dia bahkan melampauinya. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Raja Tiga Mahkota diburu. Hanya seorang kuasa kaisar yang bisa menekan orang semacam itu. Patriark pemusnahan spiritual dan pemimpin aliansi armor emas juga terkejut. Apakah pemuda ini adalah Lin Woody yang legendaris? Dia memang kuat. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan menatap mereka berdua dan berkata, Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan tunduklah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mendengar ini, kedua ahli itu langsung marah. Mereka berdua adalah penguasa ulung yang bisa menguasai suatu wilayah. Sekarang, seorang pemuda benar-benar ingin mereka berlutut dan tunduk. Bagaimana mereka bisa menoleransi ini? Pemimpin klan pembunuh rohani itu mencibir dingin. Bocah, kau terlalu sombong. Saat aku menyapu dunia, kau bahkan belum lahir. Di sisi lain, pemimpin Golden Armor Gate juga berdiri. Aku juga ingin melihat apa yang bisa kau lakukan, Lin Woody. Huh. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Tinjunya menembus langit dan bumi. Kemudian, dia menyerang kepala keluarga klan pembunuh jiwa. Sang Patriar klan pembunuh jiwa berteriak. Tinju ilahi pemusnahan roh. Tinjunya juga menyerang. Tinju berwarna darah ini membawa kebencian dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya saat menyapu langit dan bumi. Tinjunya bertabrakan dengan tinju lawannya. Dengan suara berderak, Patriar pemusnahan roh terlempar ke belakang. Setengah telapak tangannya berubah menjadi kabut darah. Separuh tubuhnya yang lain dipenuhi retakan saat ia terjatuh ke dalam reruntuhan. Dia tidak dapat mempercayainya. Lin Woody benar-benar melukainya dengan satu pukulan. Sampah, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, dia menatap pemimpin gerbang armor emas. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Ki iblis yang tak terbatas membentuk segel dewa iblis yang menamparkan ke depan. Dengan suara ledakan yang keras, seekor anjing laut besar melintasi ruang dan waktu kuno dan menyerang ke depan. Pemimpin gerbang zirah emas meraung. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya, membentuk baju perang. Baju zirahnya membesar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada gunanya, Lin Woody, kamu tidak bisa menghancurkannya. Ini adalah teknik baju besi emas kita. Pemimpin gerbang baju zirah emas sangat percaya diri. Dia bukan lawan Lin Woody dalam hal serangan. Namun dalam hal pertahanan, Lin Woody jelas kalah darinya. Ledakan. Segel dewa iblis menghantam baju perang emas itu, melepaskan aura yang mengguncang bumi sehingga memaksa orang-orang di sekitarnya mundur. Mereka semua gugup, tetapi mereka sadar kali ini tidak hancur. Hebat, dia memblokirnya. Pemimpin Purple Mansion tersenyum. Raja Mahkota III juga menghela napas lega. Seperti yang diharapkan dari gerbang baju zirah emas. Baju zirah perang zaman dahulu memang kuat. Pemimpin Golden Armor Gate juga tersenyum. Apa kau melihat anak itu? Ini adalah teknik pamungkasku. Tepat saat dia selesai berbicara, suara retakan datang dari langit dan bumi. Sebuah retakan benar-benar muncul pada Golden Battle Armor. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid pemimpin gerbang zirah emas mengerut. Yang lain juga panik. Bahkan baju perang emas tidak dapat menghalangi serangan Lin Suan. Lin Suan menggunakan kekuatannya lagi, dan gelombang energi lain melonjak keluar. Merusak. Dengan suara gemuruh yang bagaikan auman 10 ribu naga, ia langsung mencabik-cabik baju perang emas itu. Segel dewa iblis menghantam pemimpin gerbang armor emas dan menembus tubuhnya. Dalam sekejap mata, kedua ahli utama terluka parah. Lin Suan bagaikan dewa iblis. Ia melangkah maju dan menatap Raja Mahkota III. Menurut Anda siapa yang dapat menyelamatkan Anda sekarang? Dia melambaikan tangannya. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Raja Mahkota III meraung. Sial. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis, dan tanda ungu pun muncul. Keduanya bertabrakan dan dia terpental. Salah satu lengannya terputus. Pedang ki berbentuk naga di tangan Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang sungguhan. Pedang lain menebas ke arah Ziming. Pupil mata Ziming membesar. Dia sama sekali bukan tandingannya. Dia cepat-cepat mundur, tetapi tubuhnya masih retak. Namun, pada saat ini, sebuah kuali besar muncul di antara langit dan bumi dan menghalangi ki pedang. Itu melindungi Ziming. Itu adalah kuali berwarna darah dengan berbagai macam kepala yang ganas di atasnya. Itu sangat mengerikan. Kuali pemusnahan roh telah menghancurkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kuali yang terbentuk olehnya sangat mengerikan. Lin Woody, kuakui kau memang sangat kuat. Dengan kekuatanku, aku tidak sebanding denganmu. Tapi kau terlalu meremehkanku. Biarkan aku memberitahumu teknik pamungkas sebenarnya dari ras pembasmi roh. Pemimpin ras pembasmi roh itu berjalan keluar lagi. Tubuhnya yang terluka telah sembuh, dan dia memegang kuali pembasmi roh di tangannya. Kepercayaan diri kembali pulih di matanya. Merasakan niat membunuh yang tak berujung datang dari kuali pembasmi roh, Lin Suan mengerutkan kening. Sungguh metode yang kejam. Kau benar-benar menggunakan kekuatan miliaran makhluk hidup untuk dirimu sendiri. Kau tidak bisa dimaafkan. Pemimpin ras pembasmi roh mencibir. Huff, dunia ini mengikuti hukum rimba. Yang kuat dihormati. Saya menggunakan kekuatan mereka karena saya sangat menghargai mereka. Mereka seharusnya bangga. Dan tak lama lagi, kau akan menjadi anggota kuali pemusnahan roh. Kekuatanku akan menjadi lebih kuat. Kau, Lin Suan mencibir dengan jijik. Bagaimana kau tahu betapa kuatnya aku? Sialan, dasar anak sombong. Pergilah ke neraka. Pemimpin ras pemusnah roh sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir keangkuhan pihak lain. Dia melemparkan kuali pemusnahan roh. Kuali berwarna darah itu menyapu antara langit dan bumi, membawa serta lautan darah yang mengerikan. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Ada dewa perang dengan tubuh yang hancur, ahli yang hancur, orang-orang suci yang menakutkan, dan malaikat dengan sayap patah. Semua jenis ahli terbunuh oleh kuali pemusnahan roh. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kuali ini. 5.509 Lautan darah yang mengerikan mengelilingi linsuan saat kuali pemusnahan roh menyelimutinya. Hahaha. Patriark pemusnahan roh tertawa terbahak-bahak saat melihat Raja Mahkota III. Jangan khawatir, anak ini pasti akan mati setelah memasuki kuali pemusnahan roh. Kekuatan kuali pemusnahan roh sungguh melampaui imajinasinya. Triple Crown King juga tertawa. Dia juga merasakan kengerian dari Spirit Extermination Cauldron. Bahkan jika dia menemuinya, dia mungkin akan terluka parah jika dia ingin melarikan diri. Begitu Lin Woody terluka parah, akan mudah bagi mereka untuk membunuhnya dengan begitu banyak orang di sekitar mereka. Setelah akhirnya menanganinya, Raja Armor Emas juga keluar. Raja Mahkota III mendengus dingin. Semua orang mengira kemenangan ada di tangan mereka. Namun, pada saat ini, enam dunia muncul di lautan darah yang tak berujung di depan mereka. Enam jalan reinkarnasi. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar. Enam jalur reinkarnasi berputar seolah-olah semuanya bereinkarnasi. Dewa perang dengan tubuh hancur, malaikat dengan sayap patah, orang suci dengan sayap patah, dan segala macam makhluk kuat memasuki reinkarnasi pada saat ini. Lautan darah dengan cepat menghilang dan aura pembunuh antara langit dan bumi melemah dengan cepat. Tidak, sial, apa yang terjadi? Pupil mata patriark pemusnahan roh mengerut dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Mengapa seperti ini? Dia merasakan kekuatan kuali pemusnahan roh melemah dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Patriark Zira Emas juga tercengang. Pupil mata patriark Kirin mengecil. Itu adalah Lin Woody. Ini adalah enam jalan reinkarnasinya. Temukan segera kuali pemusnahan rohmu. Ekspresi patriark pemusnahan roh menjadi jelek. Apa? Enam jalan reinkarnasi. Itu sebenarnya dapat menahan kuali pemusnahan rohnya. Dia segera menemukannya. Namun, sudah terlambat. Sebuah telapak tangan emas terulur dan meraih kuali pembas miroh. Lalu katanya, Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lin Suan keluar dari lautan darah. Api mengelilingi tubuhnya dan enam jalan reinkarnasi mengelilinginya. Dia seperti dewa tertinggi karena pedang berbentuk nagam muncul di tangan kanannya. Pedang itu menebas kuali pemusnahan roh. Dengan suara berdenting, retakan muncul di kuali pemusnahan roh dan hancur berkeping-keping. Senjata ampu ini hancur saat ini. Patriark pemusnah roh memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi pucat. Dia terluka parah. Bahkan jiwanya pun terbelah. Ini. Master aliansi zira emas tercengang, sedangkan ekspresi raja mahkota tiga dan yang lainnya berubah jelek. Bahkan kuali pemusnahan roh pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Orang-orang di benua takdir surgawi bahkan lebih ketakutan. Mereka hanya bisa merasakan perubahan aura yang tak berujung, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka dapat merasakan aura enam jalan reinkarnasi, yang berarti Lin Woody masih hidup. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Mungkinkah tidak ada yang bisa mengalahkannya? Mereka tidak tahu. Lin Xuan menatap juara tiga mahkota dan berkata, siapa yang bisa melindungimu? Sambil berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, membelah juara triple crown menjadi dua. Tiga raja mahkota, retakan di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Tubuhnya compang kemping, apalagi sulit disembuhkan. Raja mahkota tiga sudah gila. Ia baru saja bangun dan tertawa angkuh di bawah langit, tanpa menaruh apapun di matanya. Tetapi sekarang, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, seperti anjing liar. Dia meraung dengan marah. Golden Armor Sec, keluarkan imemorial battle armor milikmu. Tuan Istana Purple Mansion juga berkata bahwa dia hanya bisa mengandalkannya. Pemimpin gerbang Golden Armor itu tampak muram, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melambaikan tangannya. Di atas sembilan langit, kekosongan di dekatnya hancur, dan sebuah baju perang kuno muncul. Baju zirah perang kuno ini luar biasa sederhana, dan membawa aura waktu. Dan sekilas tampak penuh retakan. Sebagian besar retakan telah diperbaiki, dan hanya sebagian kecil yang masih dalam proses pecah. Ini adalah armor pertempuran abadi. Sudah berapa puluh ribu tahun armor ini diperbaiki sedemikian rupa. Akan tetapi, hanya Rune Dao Agung di atasnya yang memungkinkan gerbang zirah emas berkembang menjadi pusat kekuatan penyempurnaan tubuh tertinggi. Asal usul baju perang ini pastinya luar biasa. Lin Woody, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Ini adalah armor pertempuran abadi yang sebenarnya. Pemimpin aliansi zirah emas memperbesar zirah pertempuran abadi dan menyapu bersih seluruh area. Dia melindungi beberapa dari mereka. Dengan benda ini, mereka berada dalam posisi tak terkalahkan. Blokir dulu, kita harus meninggalkan tempat ini. Penguasa istana ungu menggertakkan giginya. Mereka hanya bisa menghalanginya sekarang, tetapi mungkin mustahil untuk membunuh Lin Woody. Sialan, pemimpin klan pemusnah roh itu memasang wajah jelek. Dia terluka parah sekarang dan bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa kuali pemusnahan roh benar-benar telah hancur. Butuh waktu 6.000 tahun untuk memadatkan satu kuali pemusnahan roh yang lengkap. Hal ini membuat hatinya berdarah. Lin Xuan menatap cahaya baju besi emas di depannya dan menyipitkan matanya. Baju besi pertempuran abadi, apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kau bersembunyi di dalam? Ziming, kamu terlalu naif. Aku sudah bilang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sekalipun seorang kaisar semu datang, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Tangan Lin Xuan mengembun lagi. Dia mengerahkan kekuatan di dunia pedang. Pada saat yang sama, dia berkata, Dalong, meletuslah. Dalong mengangguk. Sambil meraung, dia menyerap kekuatan di dunia pedang dan meraung ke langit. Bayangan pedang berbentuk naga di tangan Lin Xuan membesar. Itu berubah menjadi jurang tak berdasar. Memotong. Api di antara kedua alis Lin Xuan melonjak, dan tubuh sucinya berseri-seri. Dia menebas dengan pedangnya. Langit dan bumi hancur total. Pedang ini menebas imemorial battle armor dan menyebabkannya bergetar hebat. Darah orang-orang di dalam juga mengalir deras. Upil mata pemimpin klan pembasmi roh mengerut. Bagaimana bisa sekuat itu? Tuan Istana Zifu dan yang lainnya juga merasa gugup. Pemimpin klan armor emas awalnya ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi tekanan yang ada padanya terlalu besar. Wajahnya merah, dan dia tidak bisa bicara sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya. Blokir itu. Dia menggertakan giginya dan berteriak dengan marah. Namun, kali ini Lin Suan telah memulihkan jiwa pedang naga agung sepenuhnya. Kekuatan pedang ini benar-benar terlalu kuat. Itu sebanding dengan serangan Dao ekstrim. Oleh karena itu, setelah bertahan sejenak, armor pertempuran abadi langsung hancur. Armor itu benar-benar terpotong oleh pedang. Armor pertempuran imemorial berubah menjadi puluhan ribu keping dan tersebar di seluruh tanah. Adapun pemimpin klan baju zira emas, tubuhnya terpotong menjadi dua oleh pedang. Tubuh dan jiwanya hancur. Raja Mahkota Tiga, penguasa Istana Zifu, dan yang lainnya semuanya terluka. Mereka memuntahkan darah dan terlempar. Pemimpin klan zira emas terbunuh oleh satu serangan pedang. Apakah armor pertempuran imemorial telah rusak? Pada saat ini, semua orang dari klan baju zira emas berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Itu tidak mungkin. Armor pertempuran abadi ditemukan di medan perang zaman kuno. Itu benar-benar mengerikan. Namun sekarang, sudah rusak. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin klan pemusnahan roh sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia pernah melihat imemorial battle armor sebelumnya, namun armor itu tidak dapat menahan satu pun serangan pedang dari pihak lawan. Eksistensi macam apa yang mereka provokasi? Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak menginginkan buku rahasia dari Master Zifu Mansion lagi. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Lin Suan mendengus dingin. Beraninya kau pergi. Di langit, tubuh pemimpin klan pemusnahan roh seketika berhenti. Ekspresi yang lebih buruk daripada menangis muncul di wajahnya. Dia menoleh dan menggelengkan kepalanya dengan gila. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan Muda. Saya telah dirasuki. Saya telah menyinggung Anda, Tuan Muda. Saya pasti akan menghormati Anda di masa mendatang. 5.510 Hormati aku. Lin Suan mencibir. Tidak perlu melakukan itu. Dia menebas lagi. Tidak, brengsek. Aku akan bertarung denganmu. Patriark itu meraung dengan marah. Dia sudah menundukkan kepalanya, tetapi Lin Suan masih tidak membiarkannya pergi. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan, tetapi di hadapan Dalong, dia sama sekali tidak sebanding dengannya. Dengan tebasan pedang, dia berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Kelopak mata Patriarkirin berkedut liar. Bahkan penguasa Istana Ungu terkesiap. Wajah Raja Mahkota Tiga berubah sangat jelek. Lin Suan terlalu kuat. Dia punya firasat buruk tentang ini. Lin Suan menatap Raja Mahkota Tiga. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Klan Kirin atau penguasa Istana Ungu. Saya ingin melihat siapa yang berani melawan saya. Pada saat ini, Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat mendominasi. Dia ingin memberi tahu pihak lain apa itu keputusasaan. Sekilas kegilaan tampak di mata Raja Mahkota Tiga saat dia menatap kepala keluarga Kirin. Dan penguasa Istana Ungu. Penguasa Istana Ungu berkata, Rekan Dawis Kirin, ayo kita serang bersama. Patriar Kirin mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus melakukan ini. Mengambil nafas dalam-dalam, dia meraum marah dan berubah menjadi Kirin. Dia meninju dengan lengan Kirin. Lengan itu seberat gunung. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari putra Kirin sebelumnya. Di sisi lain, penguasa Istana Ungu telah menggunakan lima teknik pamungkas yang berbeda secara berturut-turut. Itu semua adalah teknik pamungkas yang hilang. Lin Suan meraum ke langit. Bagus. Dia mengepalkan tangan kirinya dan berubah menjadi matahari. Pedang di tangan kanannya melayang. Mata reinkarnasi membentuk Dao Surgawi Reinkarnasi. Tangan surga di langit terus berjatuhan. Lin Suan sendirian bertarung melawan dua leluhur ilahi tingkat atas. Momentumnya sangat mengejutkan. Aku ikut juga. Raja Mahkota Tiga meraum marah dan langsung menyerbu. Dia telah mengalahkan Lin Suan sebelumnya, tetapi dia sangat kuat. Pada saat ini, bersamanya, mereka pasti bisa menekan segalanya. Oh tidak, Lin Woody dalam bahaya. Dia ingin bertarung melawan tiga orang sendirian. Orang-orang di sekitar berseru. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu menahan serangan ketiga orang ini. Mungkinkah dia akan ditekan hari ini? Sang juara Triple Crown tertawa terbahak-bahak. Ia merasa telah menekan Lin Woody. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Dilihat dari penampilannya, pihak lawan tidak sekuat yang dibayangkannya. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti sudah bergabung dengan mereka. Dia tidak akan begitu takut sebelumnya. Kalian bertiga saja yang ingin menindasku. Betapa menggelikannya. Lin Suan mendengus dingin. Tiba-tiba, Gucci pemakan surga muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke depan. Dengan suara dentuman, Kidau meletus dan menyapu sembilan langit. Tidak bagus, ekspresi Kilin Zichang berubah drastis. Murid dari Raja Mahkota III dan penguasa Istana Ungu pun mengecil. Lari cepat. Raja Mahkota III berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka tetap terpental oleh kekuatan ini. Retakan muncul di tubuhnya. Pada saat kritis ini, penguasa Istana Ungu meraung. Dia memanggil kuali besar untuk memblokir toples penelan surga. Tripod bermotif naga. Setelah menghalanginya, wajahnya menjadi pucat. Triple Crown King menghela napas lega. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Jika kau memiliki senjata kelas ekstrim, mengapa kau tidak mengeluarkannya lebih awal? Penguasa Istana Ungu mendengus dingin. Diam, siapa yang menyuruhmu menyerang persatuan ilahi? Dia pun tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, ketika mereka menyerang 10.000 Dragon Court, mereka telah menggunakan senjata tingkat ekstrim berkali-kali. Mereka tidak punya banyak kekuatan lagi. Bagaimana mereka bisa menggunakan senjata tingkat ekstrim sejak awal? Di samping itu, kalau saja dia mengeluarkan kartu asnya terlebih dahulu, Lin Wudi pasti akan membiarkan persatuan ilahi menyerang penguasa Istana Ungu. Oleh karena itu, dia tidak mengeluarkannya pada awalnya. Sekarang dia melihat Lin Xuan menggunakannya untuk membuat senjata, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan tripod pola naga untuk memblokirnya. Namun, itu masih dianggap baik. Setelah memblokir Heaven Deforing Jar, mereka bisa pergi dengan aman kali ini. Triple Crown King mendengus dingin. Bagaimana kau bisa membunuhku dengan senjata kelas ekstrim? Saat aku kembali, aku akan membalas dendam. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ada hubungannya denganmu pergi. Ekspresi Lin Xuan dingin. Dia menatap Raja Mahkota III. Aku tidak bisa membunuhmu. Naif sekali. Biarkan aku katakan padamu, dengan senjata tingkat ekstrim, kau pasti akan mati. Saat berbicara, Lin Xuan menyerang lagi. Naga itu terbangun dan pedangnya menebas ke arah langit dan bumi. Tidak bagus. Lari. Penguasa Istana Ungu berteriak dengan marah. Dia menjadi gila. Raja Mahkota III masih berani memprovokasi lawannya saat ini. Apakah dia tidak tahu kekuatan pedang naga besar? Tidak. Triple Crown King ketakutan. Bagaimana dia bisa menangkis pedang ini? Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalanginya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lepas dari pedang ini. Dia putus asa. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak menyangka pedang naga besar lawannya tidak lebih lemah dari senjata tingkat ekstrim. Kalau dia tahu hal ini, dia pasti tidak akan berani menantang lawannya. Namun, tidak ada kesempatan untuk menyesal di dunia ini. Dengan satu tebasan, dia hancur menjadi abu. Saat cahaya pedang yang mengejutkan itu menghilang, Triple Crown King sudah lama tiada. Sebuah lubang hitam peka telah muncul di tempat dia berdiri. Lin Xuan mendengus dingin. Api ilahi terbang keluar dan berubah menjadi ribuan burung gagak emas. Mereka menutupi langit dan menelan darah, mengubahnya menjadi abu. Sebelumnya, ketika dia membunuh tubuh caotik, itu telah menguntungkan alam getaran cahaya. Kali ini, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Dia akan sepenuhnya melenyapkan kekuatan Triple Crown King. Tidak seorang pun akan bisa mendapatkannya. Dia sudah meninggal. Penguasa Istana Ungu tercengang. Pemimpin suku Kilin bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak menyangka Lin Xuan mampu membunuh Raja Mahkota III dalam situasi seperti itu. Pemimpin suku Kilin dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia menentang Lin Woody? Penguasa Istana Ungu bahkan lebih marah. Kau benar-benar membunuhnya. Sialan. Meskipun penguasa Istana Ungu itu misterius, Raja Mahkota III tetaplah sangat penting bagi mereka. Kali ini, dia baru saja bangun. Apakah dia akan mati begitu saja? Dia tidak bisa menerimanya. Dia menatap Lin Woody, matanya dipenuhi niat membunuh. Lin Xuan berkata, kamu harus memikirkan bagaimana kamu akan bertahan hidup terlebih dahulu. Karena aku tidak berniat membiarkanmu pergi. Dia berbalik dan menatap penguasa Istana Ungu dan pemimpin suku Kilin. Dengan satu langkah saja, langit runtuh dan bumi retak. Keduanya menghirup udara dingin. Lin Xuan masih berani menyerang. Sialan, kamu tidak punya banyak tenaga lagi. Pemimpin suku Kilin melolong. Lin Xuan mendengus dingin. Dia telah menggunakan banyak kekuatan, tetapi itu cukup untuk membunuh mereka. Dengan itu, tubuh Lin Xuan bergoyang. Dia menggunakan sadoles Heaven's Net dan langsung muncul di depan pemimpin suku Kilin. Teknik pedang surah. Dia melemparkan pemimpin suku Kilin hanya dengan satu tebasan. Tubuh pemimpin suku Kilin terbelah dua. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Teman, selamatkan aku. Senjata kaisar agung milik keluarga mereka telah digunakan untuk melawan Istana 10.000 naga. Sekarang, dia hanya bisa meminta bantuan dari kuali pola naga. Wajah penguasa Istana Ungu juga jelek. Di hadapan Lin Woody, tampaknya bahkan senjata dao ekstrim pun tidak berguna. Sialan, apakah orang ini sudah tumbuh sampai sejauh itu? Lin Xuan memblokir kuali pola naga dengan toples pemakan langit. Kemudian, dia menata pemimpin suku Kilin lagi. Niat pedang di tangannya bahkan lebih mengerikan. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Kau tahu siapa aku. Saya pemimpin suku Kilin. Aku adalah pemimpin klan keluarga kaisar agung. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh seluruh suku Kilin. Biarkan aku pergi dan aku berjanji tidak akan melawanmu di masa mendatang. Bagaimana? Pemimpin suku Kilin berkata cepat. Lin Xuan mendengus dingin. Apakah keluarga kaisar agung sangat kuat? Bukannya aku belum pernah menjadi musuh keluarga kaisar agung sebelumnya. Pengadilan 10.000 naga menentangku. Apa yang terjadi pada mereka? Mendengar ini, pupil pemimpin suku Kilin mengecil. Ada sedikit keputus asaan di matanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.